Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Hingga hari ini, Saudara Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan 51 teguran kepada calon kepala daerah. Menurut Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, opsi yang disiapkan bagi pelanggar yakni penundaan pelantikan kepala daerah selama 6 bulan. Namun opsi sanksi itu masih dalam pembahasan. Kementerian Dalam Negeri menilai sanksi bagi pelanggar saat proses Pilkada berlangsung sangat diperlukan agar pemerintah daerah yang terpilih sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Kami juga sedang mempertimbangkan opsi sanksi terhadap para paslon yang berkali-kali melakukan pelanggaran. Kita akan berikan sanksi nanti penundaan pelantikan. Kita sekolahkan dulu 6 bulan, baru sudah dilanjutkan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Membenarkan telah menerima banyak laporan pelanggaran protokol kesehatan jelang penyelanggaran Pilkada 2020. Bawaslu akan segera memproses pelanggaran dan jika terbukti telah melanggar aturan, maka Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut ke pihak kepolisian. Bawaslu juga akan memperketat koordinasi dengan TNI Polri untuk mengawal jalannya Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Bawaslu akan menurutkan pelanggaran administrasi terkait dengan pelanggaran yang sudah terjadi. Tapi kan kita ingin agar ini bukan sekedar mengundang kepolisian akan kajian dan penyelusuran dan serta melakukan kalkifikasi. Apabila dari hasil kalkifikasi ditemukan seluruh pelanggaran, maka Bawaslu akan meneruskan kegugahan tertentu kepada pihak kepolisian untuk ditidak.